Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak hari ini semoga dalam keadaan sehat walafiat ya hari ini ustazah akan mengajak kalian untuk kembali mengingat mereview tentang pelajaran tema 7 kita yaitu tentang perkembangan teknologi perkembangan teknologi materi pembelajarannya adalah sebagai berikut pada bahasa Indonesia kita nanti akan belajar tentang teknologi pangan selain itu kita juga akan belajar tentang teknologi sandang selanjutnya kita akan belajar tentang teknologi komunikasi dan yang terakhir kita akan belajar tentang teknologi transportasi pada PKN kita nanti akan belajar tentang keberagaman pada SPDP nah siapa yang tahu ya kira-kira kita akan belajar tentang apa kalau ada simbol seperti ini ya kita akan belajar tentang pola irama selain itu kita juga akan belajar tentang karya seni dekoratif dan juga tentang karya seni teknik potong, lipat, dan tempel dan yang terakhir pada pelajaran PJUK atau olahraga kita akan belajar tentang gerak dasar mengambang dan kegiatan menjaga keselamatan di kolam renang kita mulai ya Bismillahirrohmanirrohim yang pertama bahasa Indonesia kita akan mengulas tentang teknologi pangan apa sih teknologi pangan itu? teknologi pangan adalah cara mengolah makanan agar menghasilkan makanan yang baru dan menjaga makanan tersebut agar tetap awet Ustada mau tanya nih anak-anak pernah minum susu gak? pernah kan? nah kira-kira kalau susu disimpan di gelas biasa kira-kira cepat kira-kira susu tersebut akan awet atau tidak? tidak kan? nah oleh karena itu kita dapat memanfaatkan teknologi pangan untuk menjaga agar susu tersebut tetap awet selain itu susu juga bisa diolah menjadi jenis makanan baru salah satunya adalah keju nah zar gizi yang ada pada susu bisa kalian bisa kalian bisa kalian rasakan pada saat kalian mengkonsumsi keju nah itu adalah salah satu manfaat dari teknologi pangan yaitu menghasilkan makanan jenis baru jadi kita tidak bosan dan juga agar menjaga makanan tetap awet kemudian yang kedua adalah kita akan belajar tentang teknologi sandang sandang dapat diartikan sebagai pakaian pakaian yang kita gunakan sehari-hari adalah kebutuhan utama atau kebutuhan primer kita nanti kita akan bicara lebih lanjut ya tentang teknologi sandang kemudian yang ketiga adalah tentang teknologi komunikasi komunikasi adalah cara kita untuk menyampaikan informasi atau gagasan kepada orang lain nah ini juga nanti kita akan bahas lebih lanjut dan yang terakhir adalah teknologi transportasi transportasi memiliki manfaat yang sangat banyak dalam kehidupan manusia salah satunya adalah kita dapat mengunjungi tempat yang jauh sekalipun dengan waktu yang singkat nah itu adalah salah satu manfaat teknologi transportasi modern saat ini nah untuk teknologi pangan ini adalah salah satu contohnya misalkan di sini nah di tabel ini coba diperhatikan bahan baku susu sapi ini bisa dapat dihasilkan makanan baru misalkan yogurt keju mentega bagaimana caranya dengan menggunakan teknologi pangan salah satunya adalah dengan melakukan pengemasan yang baik yang kedap udara apa sih us kedap udara itu kedap udara itu jadi pada kemasan itu tidak ada udaranya nah fungsinya apa agar bakteri yang ada di luar yang bisa menyebabkan pembusukan makanan itu tidak mengkontaminasi makanan jadi makanannya bisa tetap awet kemudian bakteri baik jadi susu sapi ini bisa dibuat yogurt dan keju itu jika ditambah dengan bakteri baik salah satunya adalah contohnya bakteri laktobasilus yang nanti bisa membantu proses fermentasi susu sehingga menjadi asam dan baik untuk pencernaan kita kemudian contoh yang lain adalah kacang kedelai nah kacang kedelai ini juga bisa kita olah dengan teknologi pangan menggunakan ragi tempe yang nanti akan menghasilkan jenis makanan yang baru dan lebih awet yaitu tempe kemudian yang kedua adalah tentang teknologi sandang tentang cara pembuatan pakaian kira-kira anak-anak sudah tahu belum ya pakaian yang kalian gunakan itu bagaimana cara membuatnya nah kita akan belajar hari ini dulu pada zaman dahulu proses pembuatan pakaian dilakukan dengan cara sederhana karena teknologi belum maju seperti saat ini orang-orang pada zaman dahulu menggunakan daun sebagai pakaian dan juga kulit hewan sebagai pakaian dengan cara mejemur daun memukul-mukul kayu agar mendapatkan seratnya dan merendam kulit hewan nah ini dilakukan dengan cara sederhana dan sebagian besar menggunakan tenaga manusia sedangkan pada saat ini di zaman modern ini manusia sudah dapat menggunakan mesin yang canggih untuk membuat pakaian prosesnya yang pertama bahan dasar kain yaitu serat bisa diambil dari kapas atau dari hewan misalkan ulat sutra atau mungkin dari wall bulu domba itu nanti akan dipintal menjadi benang setelah menjadi benang benang itu nanti akan ditenun dan akan menghasilkan kain selanjutnya kain tersebut akan dijahit oleh penjahit sehingga menjadi pakaian yang kita gunakan saat ini perbedaan teknologi sederhana dan modern ini adalah terletak pada mesin yang digunakan kalau pada zaman dahulu cara sederhana sebagian besar prosesnya menggunakan tenaga manusia dan membutuhkan waktu yang lama sedangkan kalau teknologi modern prosesnya banyak menggunakan mesin-mesin yang sudah canggih dan dapat dilakukan dengan waktu yang singkat selanjutnya adalah tentang teknologi komunikasi nah kalau ini pasti anak-anak sudah familiar ya jadi komunikasi itu adalah menyampaikan suatu informasi kepada orang lain bisa dilakukan dengan suara menggunakan telepon atau bisa dilakukan dengan tulisan yaitu menggunakan SMS surat email atau pesan di aplikasi whatsapp nah agar komunikasi itu berjalan dengan lancar kita harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti atau efisien selanjutnya adalah tentang teknologi transportasi nah coba kita bersama-sama menyebutkan ada berapa jenis transportasi ada transportasi darat transportasi laut dan transportasi udara pada zaman dahulu transportasi darat manusia menggunakan kaki manusia berjalan kaki jika ingin pergi ke suatu tempat atau biasanya ada beberapa yang menggunakan tenaga hewan misalkan menggunakan kuda ataupun keledai dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama sedangkan pada zaman modern saat ini transportasi darat banyak didominasi dengan menggunakan mobil motor kereta api sedangkan transportasi laut pada zaman dahulu manusia menggunakan perahu atau sampan yang didayung menggunakan tenaga manusia sedangkan pada saat zaman modern saat ini manusia sudah bisa memanfaatkan kapal yang bermesin sehingga perjalanan melalui via laut itu menjadi lebih cepat selanjutnya adalah transportasi udara pada zaman dahulu manusia menggunakan balan udara dan memanfaatkan energi angin untuk pergi ke suatu tempat sedangkan pada zaman modern saat ini manusia sudah bisa menciptakan pesawat sehingga kita bisa pergi ke luar negeri ataupun keluar kota yang jaraknya jauh hanya dalam waktu beberapa jam saja selanjutnya kita akan belajar tentang keberagaman ustada pasti yakin di keluarga anak-anak pasti ada sesuatu yang berbedakan antara anak-anak dengan kakak kesukaan anak-anak dengan anggota keluarga yang lainnya yaitu yang dinamakan dengan keragaman yaitu kondisi di mana terjadi banyak perbedaan baik terjadi di perbedaan di keluarga ataupun di masyarakat seringnya perbedaan itu menimbulkan konflik menimbulkan suatu pertengkaran padahal sikap tersebut itu tidaklah baik perbedaan harus disikapi dengan toleransi dan tenggang rasa apa itu toleransi dan tenggang rasa toleransi dan tenggang rasa adalah saling menghargai dengan saling menghargai perbedaan kita bisa hidup dengan rukun dan damai sesuai dengan bunyi Pancasila sila ketiga yaitu tentang persatuan Indonesia nah kira-kira lambangnya apa ya sila ketiga ya lambang dari sila ketiga adalah pohon beringit nah selanjutnya selanjutnya kita akan belajar tentang pola irama nah apa itu pola irama pola irama adalah susunan sekelompok bunyi yang muncul berulang-ulang secara teratur dalam sebuah lagu nah kita semua tahu kan kalau dalam lagu itu pasti ada iramanya nah susunan irama tersebut itulah yang dinamakan dengan pola irama coba kalian perhatikan salah satu contoh lagu ciptaan dari Ati Mahmud yang berjudul tentang rotiku coba perhatikan ya bagaimana irama pada baris pertama baris kedua baris ketiga dan baris keempat Hett balis keempat baris keempat haluh perhatikan ya tubuh lain copih minta air tent pin air panos panos air panos up ati panos air 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 Nah coba kalian perhatikan Baris yang pertama iramanya bagaimana Roti ku persegi empat Kulitnya berwarna coklat Kututup rapat-rapat Supaya tidak dimakan lalat Nah itu adalah pola iramanya Nah irama-irama ini tersusun hampir sama dan berulang-ulang Ini yang disebut dengan pola irama Sampai sini bisa dipahami ya anak-anak Oke kita lanjut Nah selain belajar tentang pola irama SBDP Kita juga akan belajar tentang Karya dekoratif Karya dekoratif itu apa sih? Karya dekoratif itu adalah karya Yang memiliki corak hiasan Karena corak dekoratif dibuat dengan tujuan untuk memberikan hiasan pada suatu benda Jadi tujuan karya dekoratif itu memang adalah untuk memperindah suatu benda Ada berapa aja unsurnya? Yang pertama ada garis Unsur yang kedua Ada bentuk Jadi karya itu pasti ada bentuknya Tersusun atas garis Tersusun atas garis Kemudian selanjutnya ada warna Nah tujuan diberi warna adalah jelas untuk memperindah Oke Selanjutnya adalah Tentang karya seni rupa Teknik potong, lipat, dan sambung Nah kira-kira anak-anak masih ingat gak ya Kita dulu pernah membuat karya apa ini? Ya kipas lipat Ada yang masih ingat gak ya? Bahan-bahannya apa saja? Alat dan bahan yang dibutuhkan? Jadi Kipas kertas lipat ini adalah salah satu contoh dari Karya seni rupa yang menggunakan teknik potong, lipat, dan sambung Kenapa seperti itu? Teknik potong Kita pasti memotong kertasnya kan? Nah itu yang dinamakan dengan teknik potong Biasanya kita menggunakan alat gunting Kemudian teknik lipat Nah kita membuat renda-rendanya ini Pasti dengan melipat kertas tersebut Nah makanya itu Ini juga dinamakan dengan Menggunakan teknik lipat Dan yang selanjutnya adalah teknik sambung Nah Di sini kita juga sudah mempraktekkan teknik sambung Pada saat Mengelim apa ini? Stick es krim dengan kertasnya Nah ini juga Salah satu contoh teknik sambung Selain itu Kemarin anak-anak juga ada yang menjahit ya Nah menjahit itu juga Merupakan salah satu bagian dari teknik sambung Jadi teknik sambung itu ada Bisa dilakukan dengan dua cara Yaitu dengan cara dilem dan dijahit Selanjutnya yang terakhir kita akan beralih ke pelajaran olahraga Tentang gerak meluncur di air Nah siapa di sini yang suka renang? Banyak ya Jadi Salah satu jenis olahraga yang baik untuk kesehatan tubuh adalah berenang Sebelum berenang Saat kita belajar berenang Kita bisa Belajar teknik meluncur terlebih dahulu Jadi meluncur ini adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air Dan bergerak ke depan dengan tolakan kaki Tolakan kaki itu adalah hentakan kaki Gerak dasar meluncur berguna untuk melatih keseimbangan Keseimbangan tubuh saat di air Serta sebagai salah satu syarat Agar kita dapat berenang dengan baik Coba diperhatikan gambar ini Nah Lihat gerakan laki-anak ini Ini adalah contoh gerakan meluncur di air Jadi posisi awalnya adalah berdiri Kemudian satu kaki disandarkan ke tembok kolam renang Setelah itu kaki tersebut dihentakan Nah sehingga kita bisa meluncur Nah ini kita bisa menjaga keseimbangan tubuh kita Melatih kita untuk bisa seimbang ya Oke Lalu apa saja yang harus kita perhatikan pada saat berlatih berenang Yang pertama adalah Kita harus menyesuaikan diri dengan air dulu Jadi selain pemanasan Selain sebelum berenang Kita kan pasti melakukan pemanasan Agar tubuh kita tidak kram Selain itu kita juga harus menyesuaikan diri Dengan keadaan di kolam renang Salah satu caranya adalah dengan berjalan-jalan di air terlebih dahulu Agar tubuh kita bisa beradaptasi Kemudian yang ketiga Kita bisa melakukan latihan bernafas Di dalam air Dan yang keempat Kita bisa melakukan gerakan meluncur itu tadi Sebagai latihan terlebih dahulu sebelum berenang Nah itu tadi adalah review Dari materi kita di tema 7 Kurang lebihnya Setelah mohon maaf ya Apabila ada kesalahan Dan ada satu pesan lagi Bijak dalam memanfaatkan teknologi itu penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!